Pemilik situs nikahsiri.com menyatakan bahwa Aris Wahyudi menerita gangguan jiwa. Atau terus dia mengeluarkan buku lagi dan atas namu komando kalau gak salah. Terus sampai yang terakhir ini menjadi kontroversi. Beliau bikin situsnya, deklarasinya mengundang wartawan semua. Dia udah gak kuat bak, dia terang kesannya segitu aja. Istri tersangka sekaligus pemilik situs nikahsiri.com Aris Wahyudi mengaku suaminya mengalami gangguan jiwa. Sebelumnya nama Aris tercatat di daftar kontak pada situs nikahsiri.com. Selain membuat situs tersebut, pria yang mencatatkan diri sebagai alumni ASX University Inggris dan pernah bekerja di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional ini juga mendirikan Partai Ponsel. Minggu 25 September 2017, polisi menangkap Aris Wahyudi pemilik situs nikahsiri.com di rumah kontrakannya di Kelurahan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi membawa serta istri Aris. Ia dijerat menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Pornografi. Tinggal di lingkungan perumahan sejak Juli lalu, warga hanya mengetahui Aris berprofesi sebagai pembuat aplikasi jaringan transportasi Uber Jack yang disebutlah beroperasi di beberapa wilayah di Indonesia. Semacamnya Uber Jack ya, Uber Jack. Uber Jack yang dia punya usaha Uber Jack di Magelang, Krawang sama Bungkulu. Kita tahunya itu aja. Soal dia punya situs ini, ternyata kita gak tau semua. Pak RT juga gak tau, saya juga gak tau. Semalam yang bersangkutan sama istrinya, sama ya karena ada anak bayi, dibawa bayinya. Jadi suami istri yang dibawalah ke Polda. Jam berapa semalam Pak? Jam 2.30 pagi ya. Itu langsung ke Polda. Dalam website dituliskan aplikasi dapat diunduh melalui Google Play Store, namun pada minggu 24 September 2017 aplikasi sudah tidak dapat ditemukan. Situs merupakan salah satu program yang diusung Partai Ponsel bentukan Aris. Pada biografi yang ditulis dalam website Partai Ponsel, Aris Wahyudi lahir di Macenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ia mengaku sebagai alumni dari Essex University di Inggris. Sementara isi tersangka, sekaligus pemilik situs nikahsiri.com menyatakan bahwa Aris Wahyudi menerita gangguan jiwa. Terus dia mengeluarkan buku lagi dan atas 6 komando, kalau tidak salah. Terus sampai yang terakhir ini menjadi kontroversi. Beliau bikin situsnya, deklarasinya mengundang wartawan semua. Sudah tidak kuat, Pak. Terus bisa tidak segitu saja. Situs nikahsiri.com menjadi sorotan publik karena menyediakan layanan tak biasa. Antara lain, lerang keperawanan, mencari mempelai, penghulu, dan saksi pernikahan. Layanan diberikan dengan alasan membantu membangkitkan perekonomian serta menghindari dosa akibat perzinahan. Namun, pemerintah menilai layanan tak ubahnya kawin kontrak dan mengeksploitasi perempuan. Hal ini mendorong Kemenkom Info bekerjasama dengan polisi untuk melakukan pendalaman kemungkinan adanya praktik prostitusi bekedok agama. Tim Liputan, Metro TV Menikapi berada rekabar, jika pemilik situs nikahsiri mengalami gangguan jiwa, maka pihak kepolisian berencana akan melakukan pemeriksaan serta tes kejiwaan pada pemilik situs nikahsiri.com. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan, motif tersangka membuat situs tersebut karena terbentur urusan ekonomi. Kadif Humas, Mabes Pori, Berikjian Porikwanto menyatakan bahwa pihak kepolisian berencana akan melakukan pemeriksaan serta melakukan tes kejiwaan di rumah sakit kepada Aris Wahyudi. Pasalnya, pihak kepolisian belum menemukan indikasi adanya gangguan jiwa di diri Aris. Ditambahkan oleh Rikwanto, dari hasil pemeriksaan sementara, motif dari tersangka membuat situs nikahsiri.com dikarenakan faktor ekonomi. Sementara diketahui tersangka dalam kesehariannya merupakan seorang IT di salah satu perusahaan provider jasa angkutan online. Tersangka memiliki seorang istri dan tiga anak. Pemirsa setelah menghebohkan beberapa hari, akhirnya tim Polda Metro Jaya menangkap pendiri situs nikahsiri.com Aris Wahyudi. Situs nikahsiri.com adalah salah satu program partai ponsel yang baru saja diresmikan 19 September lalu di Gedung Joang 45 Jakarta. Apa bedanya situs nikahsiri.com dengan situs mencari jodoh lainnya? Lalu mengapa nikahsiri.com dilarang? Sudah ada bersama kami, Kanit Lima Cybercrime, Polda Metro Jaya, Kompol James Huta Julu. Kompol James, ini tersangka sudah ditangkap kemarin, lalu juga sejumlah barang bukti diamankan. Bagaimana perkembangan sejauh ini atas kasus ini, Pak? Ya, selamat siang, Pak. Perlu kami sampaikan berkaitan dengan penanganan, perkembangan penanganan perkara website nikahsiri.com yang minggu yang lalu, hari minggu yang lalu, dini hari setelah kami lakukan penangkapan. Dan kemudian, kami juga telah melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap tersangka AWE. Yang dari tersangka AWE ini, kami memperoleh beberapa keterangan. Kaitannya dengan layanan website nikahsiri.com yang telah dibuatnya dan telah dilaunching sejak tanggal 19 September 2017 yang lalu. Adapun hasil pemeriksaan kami terhadap tersangka AWE, yaitu bahwa sampai sekarang, berdasarkan hasil dari data email yang masuk ke email tersangka AWE, telah ada 2.700 klien yang mendaftarkan diri. Mendaftarkan diri melalui email dari tersangka AWE. Selain itu juga telah ada 300 mitra yang juga sudah mendaftarkan diri untuk bergabung dalam website nikahsiri.com yang dibuat oleh tersangka AWE. Nah, selanjutnya, saat ini kami dari penyidik di Tresim Suspolda Metro Jaya, sedang mendalami dan juga melakukan penelusuran baik terhadap profiling dari masing-masing klien dan mitra, serta selain itu kami juga akan melakukan penelusuran terhadap rekening yang masuk ataupun transferan-transferan dana yang masuk dari para klien yang sudah mendaftar dalam situs atau website nikahsiri.com ini. Oke, lalu ada 2.700 klien, 300 mitra, berarti tersangka tidak sendirian melakukan operasinya ini. Apakah ada pihak-pihak lain yang juga terkait dengan aksi ini, Pak? Oke, Mbak. Berkaitan dengan website ini sendiri, menurut keterangan dari tersangka, bahwa ia adalah bertindak sebagai pembuat website dan juga sebagai administrator dari website tersebut. Kemudian, klien dan mitra ini adalah orang-orang yang mendaftarkan diri dari layanan yang sudah dibuka oleh tersangka ini. Jadi, ini yang akan kami terus dalami berkaitan dengan klien maupun mitra yang mendaftarkan diri dalam website ini. Nah, sebenarnya apa yang membedakan situs ini dengan situs-situs pencarian jodoh lainnya dan pasal-pasal apa yang kira-kira akan disangkakan dan akan menjerat dari tersangka ini? Jadi, kalau berkaitan dengan pasal, kami telah melakukan proses penyelidikan maupun proses penyidikan dan sekarang sudah pada tahap penyidikan di mana dalam website, kalau kita melihat, bahwa ada konten-konten, postingan konten-konten, baik memuat tulisan maupun gambar-gambar yang melanggar kesusilaan dan juga pornografi. Selain itu, berkaitan dengan hal itu, kami juga mencoba untuk menelusuri konsep-konsep yang ditawarkan oleh tersangka dalam website-nya ini yang sangat bertentangan dengan undang-undang atau regulasi yang ada di Indonesia. Berkaitan dengan itu, kami sampai saat ini menggunakan pasal-pasal berkaitan dengan undang-undang ETA, kemudian juga kami lapis dengan pasal-pasal undang-undang pornografi, serta ada indikasi, ya ada indikasi sekali lagi yang akan kami terus dalami berkaitan dengan perlindungan anak serta perdagangan orang. Oke, jadi ada tiga pasal yang berlapis, kesusilaan, pornografi, dan juga TPPO ya. Yang kami terus cari sehingga dapat... Ya, sampai saat ini itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya. Kami akan terus tunggu bagaimana keperkembangan atas kasus ini kita tidak akan biarkan hal ini terjadi di bumi Indonesia. Terima kasih, Pak. Selamat kembali bertugas. Pemirsa situs nikahsiri.com menjadi sorotan publik karena menyediakan layanan yang tidak biasa. Antara lain, lelang keperawanan, mencari pempelai, penghulu, dan juga saksi pernikahan. Layanan diberikan dengan alasan membantu membangkitkan perekonomian, serta menghindari dosa. Namun, pemerintah menilai layanan tak ubahnya kawin kontrak dan mengeksploitasi perempuan. Hal ini mendorong Kemenkominfo bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan pendalaman kemungkinan adanya praktek prostitusi berkedok agama. Lantas pemirsa untuk membahasnya sudah hadir di studio kami, Bapak Mas Duki Baidowi selaku Ketua Bidang Info.com MUI dan Ibu Budi Wahyuni selaku Wakil Ketua dari Komnas Perempuan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak. Terima kasih sudah hadir pagi-pagi di sini. Kita melihat ini kasusnya begitu fenomenal, banyak sekali yang membicarakan akhir-akhir ini. Kita sama-sama perhatikan. Bagaimana dari pihak kedua belah dari Komnas Perempuan dan IUI melihat kasus ini sendiri? Mulai dari Ibu mungkin. Kembali ya, satu fakta bahwa memang kondisi bahwa perempuan ini memang seolah-olah terus dan terus menerus dijadikan objek khususnya di dalam kepuasan seksual. Dan ini bukan sekedar pelecehan yang sudah merendahkan harkat dan martabat perempuan yang tidak bedanya seperti benda yang bisa diperdagangkan. Bahkan istilah lelang, keperawanan itu menjadi satu indikator bagaimana perempuan ini bisa menjaga kesucian atau tidak. Jadi seolah-olah orang yang nanti akan menikahi ini menjadi investasi tersendiri. Apakah perempuan ini bisa di, istilahnya, bisa dikendalikan secara moral atau tidak? Atau bisa dipertanggungjawabkan secara moral atau tidak? Nah ini yang cukup memprihatinkan karena sebetulnya di tengah-tengah sudah 30 tahun pemerintah melakukan ratifikasi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan justru masih terus menerus muncul hal-hal yang seperti ini. Dan bentuknya semakin lama semakin kreatif karena ini aplikasi juga ya Bu ya? Dan ini kelihatan sekali bahwa memang perempuan itu rentan di dalam banyak hal. Termasuk misalnya begitu ada tawaran seperti itu hal-hal yang tidak dia ketahui dengan baik seperti yang beberapa kali saya sampaikan tentang informasi kesehatan republikan dan seksualitas. Seolah-olah kalau saya ikut nanti saya masih perawan dan saya akan punya nilai plus nilai tambah. Naik derajatnya sebagai manusia. Nah ini kan posisi yang seperti ini cukup memprihatinkan bahwa perempuan terus selalu ada di dalam situasi yang seperti ini. Baik, kalau dari pihak MUI sendiri menanggapi kasus seperti ini seperti apa Pak? Ya pertama, sebelum masuk ke materi ya kami dari Majelis Ulama Indonesia itu mengapresiasi, ingin mengapresiasi terhadap langkah sigap dari pihak kepolisian. Saya kira cukup bagus juga langkah sigap dari Kementerian Kominfo yang mencoba menutup terhadap situs-situs atau website-website yang tidak sehat. Kenapa apresiasi ini saya kemukakan? karena Majelis Ulama belum lama ini juga sudah mengeluarkan fatwa mengenai media sosial. Bagaimana kita bermedia sosial secara beretika sesuai dengan tuntunan agama dan bermedia sosial yang sehat untuk masyarakat. Sehingga apresiasi ini pantas kita berikan kepada aparat negara yang sudah melakukan itu. Lalu berikutnya yang justru menjadi substansi dari persoalan kita ini adalah bahwa MUI ingin menegaskan juga kepada masyarakat bahwa kasus yang terjadi dari nikahsiri.com ataupun yang sekarang sedang hangat ini ini justru ingin mengingatkan kita pada duduk soal sebenarnya dari sebuah pernikahan. Karena banyak sekali nikah siri itu sebenarnya disalahartikan. banyak sekali pernikahan itu kemudian menjadi bias di masyarakat. Padahal sebenarnya pernikahan itu adalah sesuatu yang agung sesuatu yang suci. Di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa nikah itu pertemuan antara laki-laki dan perempuan itu dalam Al-Quran disebut sebagai misakon waliobo jadi perjanjian suci. Perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Dan itu di dalam Al-Quran kata-kata perjanjian suci itu hanya disebutkan dalam dua kali. Yang satu mengenai bagaimana Nabi berjanji dengan Tuhan mengenai misi kenabian. Lalu yang kedua sebenarnya adalah misi suci tentang pernikahan. Jadi sebenarnya duduk soal pernikahan itu sangat-sangat tinggi di dalam agama. Sehingga kalau ada tadi diceritakan seperti apa yang kita saksikan di media sosial seperti itu. Itu sebenarnya adalah sebuah penghinaan terhadap pernikahan. penghinaan terhadap agama. Dan itu adalah sesuatu yang pantas ya untuk kita cegah sedemikian rupa terhadap hal-hal yang seperti itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga nikah siri itu sebenarnya dalam konteks hukum agama sebenarnya itu adalah dilaksanakan dalam konteks sebenarnya adalah nikah yang tidak bisa dilaksanakan dengan rami-rami walimatul urus. Itu biasanya urusannya itu karena tertunda ada orang karena misalnya sedang belajar. Ada orang persoalan-persoalan yang semuanya terkait dengan masalah-masalah yang penting dari persoalan-persoalan keagamaan. Jadi bukan sesuatu yang kemudian disalahgunakan bahwa kemudian pernikahan itu akhirnya tadi itu melecehkan terhadap perempuan. Karena apa? Karena sebenarnya di dalam agama kita tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di depan hukum jadi Allah itu akan memberikan pahala kepada perempuan yang melakukan pekerjaan yang baik sama juga Allah akan memberikan pahala kepada laki-laki yang bekerja baik tidak ada perbedaan perbedaan apa-apa kalaupun ada perbedaan itu hanya di dalam persoalan-persoalan hukum waris biasanya karena apa? Karena misalnya bahwa laki-laki itu menanggung sebagai kepala rumah tangga sehingga dia memberikan tanggungan dua di dalam mendapatkan waris perempuan satu di luar itu semuanya semuanya sederajat yang menjadi alasan mengapa Aris Wahyudi ini membuat situs ini adalah salah satu yang mengentaskan ekonomi atau kemiskinan dari perempuan bagaimana tanggapan? alasan ekonomi katanya untuk menaikkan derajat ekonomi perempuan berbagai alasan bisa saja dimunjukkan tetapi sudah berapa jalur yang ditempuh dalam arti upah-upah yang ditempuh karena sebetulnya di level pemberdayaan perempuan sendiri juga ada sebetulnya banyaklah usaha-usaha ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan itu melalui usaha produktif yang bisa dikelola perempuan-perempuan yang perlu digarisbawai adalah bagaimana proses pemberdayaan ini kemudian menjadi satu kebutuhan buat teman-teman perempuan sendiri di tengah himpitan itu dia sadar pada posisinya itu oleh karena itu sebetulnya enggak lah dengan mungkin Pak Kiyai nanti juga bisa tegaskan lagi apakah itu akan menjamin apa namanya pengentasan kemiskinan justru bisa jadi itu yang terjadi sebaliknya karena diawali sudah dengan situasi yang tidak terbuka yang sudah sangat diskriminatif terhadap perempuan yang sudah sangat apa ya istilahnya judgmental yang sudah sangat merendahkan harga kematan perempuan justru bagaimana cara bisa memastikan bahwa itu akan meningkatkan apa atau menghapuskan kemiskinan itu diantara perempuan oke salah satu alasan lainnya adalah Pak agar bisa menghindari zina jadi ini sepertinya mereka mendalilkan suatu alasan agama untuk melegalkan hal ini bagaimana pendapatan itu saya kira kamuflase yang dimainkan oleh apa namanya oleh pihak yang melakukan itu ya yang sekarang sudah jadi tersangka ya itu adalah kamuflase karena sebenarnya prinsip dasar dari pernikahan itu kalau kalau di dalam aturan-aturan dalam konteks bagaimana kita beragama di satu pihak dan bernegara di pihak yang lain itu kan harus dicatatkan jadi dia harus tercatat oleh negara jadi bernikah itu harus dicatat oleh negara supaya apa supaya negara mencatat ada akte kelahiran di situ lalu terjamin anaknya dalam pendidikan terjamin anaknya di dalam proses pewarisan dan seterusnya karena nikah itu pada dasarnya itu adalah salah satu fungsinya itu adalah meneruskan keturunan jadi kita tidak bisa menggampangkan suatu institusi pernikahan sendiri sesuai dengan pengundang bersatu tahun tahun 1974 tidak bisa jadi nikah itu mempunyai misi suci tadi salah satu itu adalah membuat keturunan kita akan jadah sebentar kita akan lanjutkan bagaimana perkembangan dari tadi pernikahan itu dan bagaimana kita bisa memahami pernikahan dan kita akan kembali usai jadah pariwara berikut ini tetaplah bersama kami kita akan nikah sirih itu nikah sirih itu walaupun ada di mana-mana itu sebenarnya yang jadi problem itu tidak diakui oleh negara karena dia secara administrasi tidak terdaftar jadi kalau dia punya anak juga tidak diakui oleh negara pendidikannya juga dia juga menjadi terancam karena dengan sepihak pihak laki-lakinya kemudian menyatakan itu bukan bagian dari dia inilah sebenarnya yang menjadi masalah dari nikah sirih itu maka sebaiknya karena menjadi penting sebenarnya harus ada sebuah langkah terobosan bahwa yang namanya pernikahan itu mestinya memang harus semuanya dicatat oleh negara dicatat oleh KUA dan seterusnya seperti itu kenapa? karena itu adalah jaminan terhadap hak-hak perempuan yang pertama lalu yang kedua jaminan terhadap masa depan anak dari kedua mempelai yang melakukan pernikahan jadi banyak sekali imbas yang merugikan imbas yang akan ditimbulkan anak-anak dengan nikah sirih ibu objektifitas perempuan terjadi perempuan juga selalu dipojokkan dalam hal ini tidak diuntungkan seperti apa objektifitas yang bisa terjadi? misalnya kalau nanti terjadi kekerasan dalam rumah tangga itu memang sebagaimana tadi Pak Mas Duki sampaikan sulit sekali untuk diproses secara hukum karena memang tidak ada relasi perkahwinan secara sah yang itu dibuktikan dengan satu lembar atau dua buah buku misalnya seperti itu kalau di KUA jadi artinya memang perempuan menjadi lebih rentan terkait dengan masa depannya bisa jadi tadi akte kelahiran anak itu akan tertulis hanya ibunya saja kemudian kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga kemudian kalau terjadi perceraian sekalipun itu bagaimana karena misalnya ada harta gunung ini juga hampir semuanya tidak bisa diproses dan semuanya hampir semuanya merugikan pihak perempuan dan juga anak nah tadi kita juga lihat dalam kasus ini ada yang dinamakan lelang keperawanan nah ini sangat amat miris kalau mendengarnya objektifitas lagi terhadap perempuan dalam kasus ini seperti apa yang ibu bisa lihat jadi kembali lagi ya perempuan dilihat sebatas pemuaseksual yang itu ditegaskan kalau boleh saya katakan selaput darah ini bagian dari selembar setipis selaput darah itulah perempuan itu dinyatakan baik atau tidak baik bermula jadi indikatornya hanya itu saja dan yang menarik lagi adalah kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak itu juga tidak sedikit yang mengakibatkan kerusakan selaput darah misalnya seperti itu bagaimana kemudian kesalahan ini ditimpakan kepada perempuan dan apa misalnya katakanlah sampai ini bersyukur sekali ini mampu dicegah dan harus tentunya kalau kemudian ini terjadi apa kata orang yang mengikuti misalnya lelang itu dan dia tidak lolos siapa yang berhak menentukan itu dan kalau misalnya ini akan dijawab dengan teknologi kedokteran teknis medis enggak sulit kok sebetulnya tapi persoalannya kan bukan itu tetapi kesucian perempuan situasi atau moral perempuan hanya dibuktikan hanya sebatas dengan selaput darah yang utuh misalnya seperti itu dan ini terus terang sangat memprihatinkan ya lagi-lagi kalau boleh saya runtut ke belakang akhirnya pada tahap bahwa masyarakat memang tidak memahami organ reproduksi dan seksualitas itu yang akhirnya bermuara pada bahwa ujung-ujungnya ya kepuasan seks yang akan diperoleh apa kemudian yang akan dicari dari ini kemudian betul kalau kemudian ini eksploitasi tubuh perempuan tidak bisa dieksploitasi yang lain kepuasan seksual itulah yang kemudian dicari atas nama tadi disampaikan oleh Pak Mas Duki juga bahwa kemudian berbalut agama lah tidak zina lah tidak apa yang sangat memprihatin Pak Mas Duki setuju tidak kalau kasus ini dikatakan prostitusi berkedok agama iya saya kira ini kan punya latar belakang kuat ekonomi yang jadi masalah lalu kemudian latar belakang kuat ekonomi ini dijadikan satu keinginan lalu kedoknya itu adalah pernikahan siri seperti itu kan jangankan apa yang terjadi sebagaimana yang sudah kita saksikan yang dimana negara cukup tanggap ya hadir dalam bentuk penangkapan terhadap pelaku lalu kemudian Kementerian Kominfo juga hadir disitu menutup situs-situs itu jangankan disitu di dalam masyarakat sendiri sebenarnya yang disebut nikah siri itu kan banyak disalahartikan banyak kasus misalnya nikah siri itu dilakukan untuk yaitu kedok terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan apa yang tadi sudah didiskusikan oleh Mbak Budi tadi itu jadi ada keinginan ataupun kepuasan seksual yang sesaat dibungkus di dalam agama dan itu sebenarnya menyalahi terhadap prinsip dasar di dalam tujuan-tujuan melakukan pernikahan itu aja sudah salah dan juga ada terjadi di masyarakat sebenarnya bahwa kalau dulu itu orang menikah itu itu yang menikahkan itu adalah tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh masyarakat artinya negara tidak hadir nikah siri sebenarnya punya latar belakang seperti itu karena dia masyarakat tidak hadir negara tidak hadir dan masyarakat lebih percaya kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan pernikahan maka kemudian yang terjadi itu tadi tidak ada pencatatan dari negara terhadap proses pernikahan jadi sebelum mungkin undang-undang perkawinan ada ya tahun 1924 asumsinya baik mereka masyarakat itu sangat percaya kepada tokoh masyarakat ada nilai berkah di situ saya kira semuanya itu benar tetapi yang tidak dihitung dan kurang dihitung bagaimana kalau terjadi hal-hal yang sebaliknya misalnya ada persoalan-persoalan seorang laki yang kurang bertanggung jawab terhadap proses pernikahan dimana pernikahan itu tidak dicatat di dalam negara itu yang kurang terpikirkan nah disitulah sebenarnya maka kemudian sekarang itu bagaimana mestinya negara harus hadir dalam setiap proses pernikahan itulah sebenarnya yang menjadi keinginan semua pihak agar apa agar supaya tidak dijadikan pernikahan itu menjadi alat untuk mengeksploitasi hak-hak perempuan justru kebalikannya ya harusnya pernikahan itu harus menjadi suatu wadah agar kedua ikatan ini bisa sah dan juga sakal menjadi bagian integral dari bagaimana hak-hak perempuan itu terlindungi dari pernikahan tapi yang terjadi justru sebaliknya dalam kasus ini Bapak mengatakan kehadiran negara itu sangat penting dalam kasus ini polisi bertindak cepat juga kehadiran negara itu sangat penting dalam memberantas kasus-kasus semacam ini juga ya Bu Budi bagaimana negara bisa terus berperan untuk menghapuskan kekerasan seksual yang terus terjadi di masyarakat ya paling tidak penguatannya kepada masyarakat ini terus ya dan ini kembali saya garis bawahi bahwa nampak sekali bahwa otoritas perempuan terhadap tubuhnya itu makin terkikis dan dia diadili sebatas lelang keperawanan tadi dan terus terang berharap Komnas Perempuan bersama Jejaring Forum Pengadalayanan Organisasi Perempuan sedang mengusung Rencana Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual nah itu sudah sampai dimana? berharap banyak itu sudah panjang sepertinya ya masuk prolegnas gitu ya dan sedang di akan di apa ya dipikirkan oleh DPR dan RUU ini juga mengandung eksploitasi terhadap perempuan ini merupakan bentuk dari kekerasan seksual juga ya pasti jadi ini masuk bagian dari kekerasan seksualnya apalagi kalau sudah sampai pada tahapan apa tadi disampaikan ada nikah terselubung ini kan nikah siri nikah terselubung terus kemudian ada apa namanya apa harapan-harapan untuk mengontrol tubuh perempuan ya dengan berbagai cara dan ini berharap ini bisa segera disahkan dan paling tidak adalah proses-proses untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan kekerasan seksual ya khususnya dan ya kembali lagi masyarakat yang harus terus di apa dicerahkan agar jika terjadi hal yang seperti ini bisa dikomunikasikan dan tidak berada di ruang sendiri yang itu akan membuat dia semakin apa semakin rentan dan semakin mudah untuk tereksploitasi khususnya di dalam persoalan seksualitas jadi payung hukum terhadap kekerasan seksual ini juga harus sangat penting untuk diadakan dan kehadiran negara juga sangat penting dalam bentuk undang-undang seperti itu sebenarnya ya Bu persis karena memang pemenuhan hak asasi perempuan itu negara sangat diharapkan untuk disana baik kalau dari Pak Mas Duki sendiri apa yang harus dipahami oleh masyarakat sendiri mengenai hal ini ya saya kira begini Mbak kalau kita melihat kasus ini ya lagi-lagi kita akan melihat tingkat keadaban masyarakat itu akan cukup terbantu lebih baik dalam artian bisa ditransformasikan ke arah lebih baik lebih baik atau tidak dengan adanya media sosial ini karena sekarang media sosial ini menjadi persoalan yang sangat-sangat serius bisa menjadi perkara atau penghalang terhadap terciptanya peradaban yang lebih baik kalau kemudian media sosial itu di dalamnya atau konten-kontennya berisi seperti yang kita diskusikan pada pagi hari ini antara lain misalnya soal nikahsiri.com sesuatu yang sebenarnya itu kan sampah sampah dalam konteks bermedia sosial dalam konteks itulah sebenarnya maka kita memang sangat penting untuk peduli sekali lagi ini kami ingin mensosialisasikan fatwa majelis ulama yang terkait dengan bagaimana kita bermedia sosial yang baik itu itu fatwa tidak berguna sama sekali kalau tidak ada apa namanya pengenalan dalam konteks ini sebenarnya pengenalan itu adalah negara dalam hal ini negara saya kira konminfo saya kira sudah melakukan langkah-langkah yang baik lalu kemudian kepolisian juga sudah melakukan langkah-langkah yang baik jadi tinggal masyarakat juga yang harus berbicaraan dalam menggunakan sosial media terima kasih Pak Mas Duki dan Ibu Budi atas informasi kita berharap jangan sampai ada lagi kasus-kasus seperti ini kalau misalnya ada lagi cepat ditangkap karena pasti ini harus memutus mata rantai betul supaya negara cepat hadir dan melakukan langkah-langkah seperti ini terima kasih selamat pagi selamat beraktifitas terima kasih sudah hadir di sini terima kasih terima kasih